Nah pasti banyak pemirsa atau saya juga sebenarnya tinggal di daerah yang rawan banjir. Nah kita condet, betul kan. Kalau misalnya masuk tuh tikungan ada turunan sedikit itu kanan-kanan banjir. Oh bukan banjir ya. Akses ke rumah saya itu kadang-kadang banjir. Dan kita yang rumahnya rawan banjir itu harus tetap bersiaga atau berjaga-jaga karena air itu bisa datang sewaktu-waktu ke hujan. Tapi Ajeng dalam pemirsa biasanya warga yang tinggal di daerah rawan banjir sudah tanggap bencana. Nah biasanya mereka dengan cepat tahu apa yang mesti dilakukan ketika air masuk ke dalam rumah mereka. Istilahnya sudah katam gitu. Kalau ada air datang langsung gimana caranya gitu kan. Nah untuk menghadapi curang hujan yang tinggi serta ancaman banjir di ibu kota Mabes Polong mengadakan pelatihan SAR bagi warga DKI Jakarta. Ini penting sekali nih sebenarnya. Dan pelatihan ini diperuntukkan bagi para pemuda agar bisa melakukan pertolongan saat menunggu tim penolong datang. Curah hujan tinggi selalu menjadi ancaman serius warga Jakarta. Untuk menjegah banyaknya korban dalam tiap banjir besar di ibu kota Senkom Mabes Polri beserta pecinta alam Indonesia Wanadri melakukan pelatihan SAR bagi warga Jakarta Timur. Khususnya di kelurahan Cipinang Melayu dan kelurahan Durensawit yang merupakan kawasan yang sering gelanda banjir. Ya kami diajarin secara menolong korban yang tenggelam. Terus kami juga diajari cara menyelamatkan diri dulu dengan alat yang ada di kitar kami. Juga kami diajari menggunakan perahu karet. Dalam pelatihan ini warga Jakarta Timur diberikan pelatihan secara cuma-cuma. Mulai dari menggunakan pelampung, melipat dan mengembangkan perahu karet, mendayung, serta menolong korban tenggelam. Minimal. Masuk nanti kalau ada terjadi bencana banjir, apalagi ketika ini kan memang ada langganan setiap tahun di banjir. Jadi pertama dia bisa menolong dirinya sendiri. Setelah itu dia bisa menolong pada warga lainnya. Dengan demikian maka bisa meminimalkan area korban. Itu yang kita harapkan. Pemuda diharapkan lebih gigih dan semangat dalam menjalankan tugas-tugas sosial. Kontribusi yang tinggi dan jiwa saling menolong sangat ditekan dalam pelatihan ini. Memiliki inisiatif untuk bisa membantu sama manusia merupakan tindakan yang beruji. Namun alangkah baiknya bila kita sedikit mengetahui bagaimana cara penolongan yang baik yang benar. Agar kita juga tidak menjadi korban. Dari Jakarta Timur, Andui Puan Toro dan Musjaya. Sampai jumpa.